Intro Menama yang kedua adalah pengaruh filsafat Yunani ini akibat dari benturan buddha islam dengan buddha non-islam kita tahu dalam sejarah pada saat terutama pada khilafah umat islam ini mencapai puncak kejayaannya dengan memuasai daerah sekitar semenanjung arah terutama dua imperium yang awalnya menjadi negara super power di barat ada shang ada romawi rom saki yang berpusat di shang di timur ada farsi yang berpusat dari kalau sekarang irak ya itu menjadi dua super power yang menghimpit islam di tengah-tengah seolah tidak hampir tidak mungkin terkalahkan saat itu tapi atas kuasa Allah kemudian rom farsi jatuh eksplasi islam mulai meluas merambah masuk palestina nah disitu kemudian terjadi benturan antaranya budaya islam dan budaya non-islam karena di shang itu penduduknya itu kebanyakan ada dua agama yahudi sama nasron nasron karena rom sarki itu kemudian di rom yang di urbi ada di apa namanya di rumah sana sementara di timur itu majusi yaitu agamanya orang-orang farsi nah disini kemudian terjadi benturan di agama yahudi dan agama nasrani itu jauh sebelumnya sudah berkembang filsafat jadi filsafat itu sudah sudah menjadi tradisi keagamaan dalam kajian yahudi dan nasrani salah satunya karena problem teks agama karena di dalam agama nasrani itu ada problem mengenai bibel injil apakah injil yang karena injil itu kan banyak versi ada injil itu matius ada injil itu barnabas ada 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 apa matius barnabas terus apa latus apa tikus apa macam yang disebabkan karena apa namanya tidak ada teks biblia asli sehingga mereka menggunakan metode rimunetika dalam mengkaji dalam teks agama itu nah rimunetika ini dilajarkan pada filsafat jadi filsafat ini sudah berkembang ada di disana nah ketika islam itu kemudian bersentuhan dengan budaya dan islam terjadi benturan budaya nah ketika terjadi benturan budaya ini pasti akan yang ada menang dan yang kalah salah satunya kalau yang menang islam ya berarti dapat diislamkan namanya kulturasi budaya kalau yang islam yang kalah ya berarti sesat dalam konteks Indonesia ini seperti budaya islam jawa dan budaya arab ketika wajiz memasuk ke bumi nusantara membawa adil agama islam sementara di jawa ini sudah terlebih dahulu penduduknya beragama hindu maka terjadi benturan budaya hindu dan budaya islam ketika budaya yang dapat diislamkan jadinya terjadi tradisi lokal tradisi agama lokal seperti serantan noloni mitoni itu contoh perpaduan atau integrasi atau akunturasi antara budaya islam dan jawa artinya kebiasaan kebiasaan di jawa itu dapat di islamkan di ablunturasikan karena misalnya seperti noloni mitoni itu tidak ada di arab tidak ada kamu cari hadisnya tidak ada adis hadis rasulullah pernah noloni sayyidah fatimah ada sayyidah fatimah noloni sayyidah hussein tidak ada tahu noloni noloni itu selamatan karena hamil tiga bulan itu orang hindu orang itu selamatan orang itu selamatan kemudian mancet lemah selamati somelaku selamati caun bancahan selamati matek selamati tujuh hari empat puluh hari terus seratus sehari terus seribu hari terus per tahun kembali ini terus begitu minan mahdi minan mahdi lah lah itu budayanya orang jawa selamatan semuanya damun lemah selamatan paneng selamatan deso selamatan mantu selamatan mundu mantu selamatan semua selamatan semuanya seneng selamat kakek selamatan dan yang sugi nah ketika islam masuk lalu di islamkan tentu kalau kita bicara islam jaman hindu sama jaman buddha ya mereka dengan menggunakan tradisi buddha selamatan desa misalnya dengan cara sesajin islam masuk diislamkan jadilah mitoli dengan dibacakan soal yusuf sama sayang itu contoh buddha yang dapat di diislamkan 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 yang diislamkan diislamkan yang